Halo semuanya, di video kali ini aku super seneng banget dan penasaran banget karena seperti judulnya, aku akan membahas dan mengupas tuntas tentang The Needs Palette Ini dia paletnya Ini face palette kolaborasi Focalur sama Tasha Farasha Seperti yang kita tau, Tasha Farasha itu gak pernah main-main soal makeup Dia tuh suka banget sama makeup yang bold Terus dia juga suka banget sama eyeshadow yang pigmented Jadi aku penasaran banget sama face palette ini Karena katanya formula dan pilihan warnanya itu Tasha Farasha sendiri yang pilih Sekarang aku mau bahas dari packagingnya dulu Jadi disini ada keterangan kadar warnanya Kelihatan gak sih? Ini 24 bulan Lumayan lama untuk face palette Dan emang face palette itu kan gak akan cepet abis Terus untuk packagingnya hologram cantik banget Zaman sekarang siapa sih yang gak suka holo ya kan? Kalau kita buka kardusnya Kita akan nemuin lapisan kardus lagi Ini bener-bener serius sih packagingnya Kayak face palette mahal gitu Kayak produk-produk high end Bener-bener rapi packagingnya Terus kita langsung dapetin paletnya Kayak gini bentuknya Dan kalau dibuka Dia ada lapisan plastiknya gitu Dan yang aku suka Dia dapet brush Terus brushnya juga kayak bisa dipake banget Bukan brush yang asal-asalan gitu Dan ada kacanya Ini tuh beneran kaca Kita buka dulu Dia beneran kaca gitu Bukan kaca plastik Yang bikin buram Enggak Itu jernih banget Dan gede banget Nah jadi isinya itu Ada 14 eyeshadow Yang atas ini warnanya matte semua Dan yang bawahnya ini shimmer Terus dapet juga 2 warna blush on Sama 2 warna highlighter Dan 2 warna brown turing Jadi yang brown turing ini bisa dipake buat bronzer Dan juga contouring gitu loh Nah sekarang sebelum aku coba ke muka Aku mau nge swatch dulu semua warnanya Dan aku tunjukin ke kalian Nah jadi ini hasil swatchesnya Kalian bisa liat sendiri kan tadi Kalo aku tuh gampang banget nge swatchnya Dan si eyeshadownya sendiri Waktu aku colek dari pennya Itu bener-bener lembut banget Bateri banget Dan pas aku swatch di tangan Itu bener-bener pigmented banget Seperti yang kalian liat Dan warnanya cantik-cantik semua Padahal biasanya kalo warna matte itu Kalo ada warna terang kayak gini Biasanya gak keluar Tapi ini keluar banget Sekarang kita lanjut nge swatch Yang warna shimmernya Aku penasaran banget Karena yang matte nya aja Itu udah pigmented banget Gimana yang shimmer? Coba kan Jadi sekarang aku mau nge swatch dulu Yang warna shimmernya Dan aku tunjukin ke kalian Nah ini adalah warna-warna shimmernya Seperti yang kalian liat Aku gampang banget kan nge swatchnya Karena dia tuh creamy banget Dan katanya nih Warna yang ini Yang glam army Dia tuh butuh biaya yang cukup mahal Dan Sebanding sama hasilnya Karena dia bagus banget Dan pigmented banget Aku suka banget sama yang dual chrome Kayak gini Ini pokoknya warna shimmernya Cantik-cantik semua Dan aku suka sama formulanya Ini bener-bener gampang banget Di swatch Creamy banget Terus lembut Gak ada partikel-partikel kasarnya gitu Selanjutnya Aku mau nge swatch Yang area mukanya ini Dan aku tunjukin lagi ke kalian Nah jadi ini adalah hasil swatchesnya Ini ada dua warna blush on Dan dua warna highlighter Dan juga brown turing Untuk blush onnya Ini super pigmented banget Jadi kalo kalian mau pake ini Kalian harus hati-hati banget Pakainya sedikit-sedikit aja Biar gak medok Dan untuk highlighternya Yang warna pink dan warna sun Ini cantik banget sih Untuk dijadikan highlighter Apalagi kalo dikombinasiin Kedua warnanya Dan yang warna brown turing ini Cocok banget Buat contour Ataupun bronzer Untuk Muka-muka asia gitu Nah jadi itu adalah swatchesnya Dan kesimpulannya Aku suka sama paletnya Untuk sementara ini ya Karena kan aku baru nge swatch di tangan Belum aku pake di muka Jadi sekarang aku mau langsung aja Mainin paletnya di muka aku Aku mau mulai dari eyeshadow dulu kali ya Untuk warna transisinya Aku mau pake warna literally Aku pake sedikit aja Jangan lupa kalian buang aksesnya Karena ini tuh Lumayan powdery dan pigmented banget Jadi kalian harus hati-hati pakenya Terus aku aplikasiin di kris aku Kalian bisa liat sendiri kan Aku cuma ngambilnya secuil aja Tapi pigmented banget Dan gampang banget di blendnya Oh iya BTW Ini aku gak pake primer sama sekali ya Untuk di area kelopak mata Karena aku mau nyoba seberapa bagus sih pigmentasinya Lanjut aku mau kasih warna peachy sedikit aja Aku pake di bawah warna transisinya Lanjut aku mau ngegelapin matanya sedikit Aku mau kasih warna butterfly Ini lumayan banyak sih ya Fall outnya Cuman kalo yang fall outnya banyak kayak gini Biasanya emang pigmentasinya bagus sih Sekarang kita beralih ke warna shimmer Buat di tengah kelopaknya Sesungguhnya aku galau Soalnya aku pengen cobain semua warnanya Tapi kayaknya aku mau pake yang Glam armi ini Aku mau aplikasiin pake jari Biar warnanya lebih keluar Untuk di luar sama di dalam mata yang sini Aku mau gelapin lagi Pake warna yang backstreet Aku kelupakan banget kalo aku juga punya brush bawaan dari paletnya Jadi mau aku cobain buat di bawah matanya Untuk di bawah matanya aku mau pake warna yang glam armi lagi Tapi bener-bener di garis bawah matanya Ini brushnya alus sih Gak bikin sakit di mata Lembut banget gitu hulu-hulunya Beneran bisa dipake Terus aku mau ngeblend bawahnya lagi Pake warna peachy Dan untuk inner corner-nya Aku mau pake warna molar ini Untuk eye shadow-nya segini dulu Aku mau pake mascara dan eyeliner sedikit Nanti aku balik lagi Terus aku cobain yang buat mukanya ini Nah jadi eye look-nya udah selesai Kayak gini hasilnya Sekarang aku mau lanjut Cobain produk yang untuk mukanya ini Aku mau dimulai pake bronzer dulu Mau pake warna yang krem ini Aku pakenya sedikit aja Warna krem ini bagus banget sih Buat bronzer Dia gak terlalu warm gitu Aku suka sama yang warna krem ini Buat kejadian bronzernya bagus banget Warnanya pas banget gitu Next aku mau ngecontour sedikit aja Pake warna yang coffee Kelihatan bedanya kan Setelah dikasih warna coffee Dia jadi kayak lebih Lebih bentuk gitu Mukanya Nah sekarang aku mau kontour hidung Tapi aku plikasiinnya pake jari aja Pake warna coffee lagi Sejauh ini aku suka Sama yang brown touring ini Next aku mau pake blush on Aku mau campurin dua warna ini Tapi kanan kirinya mau aku bedain dulu Karena aku mau liat kedua warnanya Di pipi aku kayak gimana Aku mau pake yang warna five ini Buat di pipi kanan aku dulu Dia tuh dipen orange banget Cuman setelah di aplikasiin Warnanya lucu Gak orange medok gitu Dia tuh warnanya gak orange yang ngejreng gitu Ternyata bagus banget Dan sekarang aku pake warna yang pink ini Buat di pipi kiri aku Aku jarang banget pake blush on pink Cuman ini jadinya bagus di pipi aku Nah jadi ini warna five Ini warna flashy Aku suka sama dua-duanya Sebenernya aku tuh jarang banget pake warna pink yang kayak flashy ini Cuman ini bagus banget gitu loh Jadinya di pipi aku Karena aku mau imbangin blush onnya dulu Biar gak aneh Gak beda sebelah gitu Nah jadi ini hasil blush onnya Setelah aku campurin keduanya Warnanya asli gemes banget Bagus banget Gimana ya kayak Padahal di pennya tuh warnanya ini orange banget Ini pink banget Cuman pas di muka tuh gak kayak gitu Bener-bener soft Terus gampang banget di blendnya Terus waktu warnanya digabungin itu Dia jadi cantik banget kayak gini Parah gak sih Tapi kalian tetep harus hati-hati ya Pakainya sedikit-sedikit aja Karena ini emang pigmented banget Lanjut yang terakhir Aku mau pake highlighter Buat yang di kanan aku pake warna pink Yang di kirinya aku pake warna sun Terus nanti aku gabungin lagi Sama kayak blush on yang tadi Biar keliatan dulu bedanya tuh kayak gimana Gila sih ini yang warna pink Padahal di paletnya pink banget gini kan Tapi pas di muka dia kayak blinding banget gitu Sekarang aku mau coba yang warna sunnya Buat dikipis sebelah kiri Gila sih ini mah udah gak bisa Berkata-kata akunya Ini Ah gila sih ini yang warna sun Kece banget gak sih warnanya Cocok banget sama warna kulit aku Ini yang pink Ini yang sun Sekarang aku mau gabungin dulu Biar gak aneh Mau aku campur dulu Aku mau pake highlighter juga Di duo Di chip It's bow Aku mau campur Keduanya Mau pake di Hidet aku Ini Highlighternya Mantul parah Gila Bagus banget Nah jadi aku udah selesai make upan Kayak gini hasilnya Aku make upan pake face palette Dari Vokalur Ekstasia Farasya Dan kesimpulannya Aku suka banget sama palette ini Aku gak nyesel Udah beli palette ini Sekarang aku mau bahas Yang masalah harga Karena kan kemarin sempet heboh gitu ya Harganya kenapa mahal Vokalur kan udah biasa murah Terus kenapa tiba-tiba menjual Palette yang semahal ini Kayak gitu Cuman kalo kalian hitung-hitung Kalian misalkan beli eyeshadow palette secara terpisah Terus kalian beli 2 warna blush on terpisah 2 warna highlighter terpisah Kalian juga beli warna bronzer contour terpisah Kalo dihitung-hitung Jumlahnya bakal segitu-gitu aja gitu Tapi Kenapa aku mutusin untuk beli ini Karena dia lebih simple Dia satu palette ini Udah ada semuanya Untuk semuka-muka Kalo kalian jalan Kalian pergi-pergi Atau liburan kemana Kalian cuma tinggal tambahin Foundation alis sama lipstick Udah selesai gitu kan Jadi menurut aku Dengan harga 400 sekian Dengan kualitas sebagus ini Ini worth it sih ya Aku suka banget sama palette ini Karena kalian bisa liat sendiri kan Highlighternya On point banget Blush onnya Gampang banget di blend Eyeshadownya Nggak perlu ditanyain lagi Kalian tadi udah liat sendiri Swatchesnya gimana Se-pigmented apa Jadi buat kalian yang masih galau-galau Semoga sudah bisa memutuskan Untuk beli atau enggak Tapi kalo menurut aku Disesuaikan sama kebutuhan aja Kalian butuh face palette apa enggak Kalian udah punya face palette atau enggak Kalo misalkan kalian belum punya Nggak ada salahnya Kok kalian coba ini Karena ini emang bagus banget Dan kualitasnya tuh emang bagus gitu Sesuai dengan harganya Jadi sekian video dari aku Sekian review dari aku Semoga membantu Kalo kalian suka sama videonya Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video aku Sampai jumpa di video selanjutnya Bye